Bahaya, mereka berjalan dengan jenjata. Sampaikan bahwa negara-negara demokrasi, undang-undang sudah menjamin bahwa 1945 sudah menjamin hukum hak berpendapat di muka umum. Itu harus jamin. Kalau negara-negara merdeka, kalau negara-negara merdeka, ingat. Dan Papua, dan Papua, kami ingin memerdeka. Dan setiap orang, ruang demokrasi itu adalah setiap orang untuk mencari kebahagiaan. Kita tidak mungkin akan hidup kebahagiaan sementara dengan orang-orang berjuis, dengan orang-orang Indonesia. Bapak, esim. Ini yang diingat, warga Kota Malang, ingat. Ini pikiran-pikiran yang memang dikemas dengan kepentingan-kepentingan. Ini rombongan-rombongan ini juga mungkin suap penuang. Betul! Kawan-kawan, mereka mau membongkar, membongkam ruang demokrasi mahasiswa. Ini juga, ini kita lihat, latak-latak demokrasi yang memang dibungkan terus. Betul! Dan, militer orang Papua, warga Malang mengetahui bahwa pasti kita akan tantang sebelum Papua merdeka. Karena, Papua sudah merdeka pada tanggal 1 Desember, 1961. Semuanya militer, bahkan orang-orang kolonial Indonesia mengetahui. Kita, orang Papua, mungkin militer, polisi dong, mereka, kalian tidak tahu. Coba kamu ingat, tanggal 1, yang kita biasa turun, itu kita sudah merdeka. Namun, 19 hari kemudian, di bawah Resim Suharto, memang pandangkan Tri Komando di West Papua. Mau apa? Kamu cari apa di Papua? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Ya, sekarang, hari aneksasi atau PPR yang dilakukan tahun 1969, itu berdarah-darah di Papua. Itu harus bertanggung jawaban. Tidak, PPR yang dilakukan, tidak sesuai dengan, tidak sesuai dengan partisusi PBB waktu itu. Dan dikelahin, demi atas nama kepentingan politik, Freeport. Dan bahkan perusahaan-perusahaan ilegal yang lain ada di Papua. Dan kemudian, impas-impas daripada itu, kita melihat kembali lagi. Di Surabaya, yang pelaku, yang utapan rasis, masih penjalan 7 bulan. Sementara, orang Papua, sudah 19 tahun, dalam tahanan politik. Oleh sebab itu, kami menyampaikan, Borlesta Kota Malam, kepala Borlesta, dengar? Tahu dengar? Dengar? Bebaskan, beli tahanan, kapal Papua di Kalimantan, dan 26 tahanan politik di Manakwari. Tahu perlu sampaikan kepada Presiden Suharto, Presiden Jepang Widero, bahwa berikan kebebasan bagi orang Papua. Betul. Berikan kebebasan, hak menentukan nasib sendiri, bagi bangsa West Papua. Itu adalah kawan-kawan, itu adalah solusi demokrasi, bagi bangsa West Papua. Kenapa kita mau terus begini? Kalau sementara dibuka. Tapi di Papua bukan minta, infrastruktur, bola-bola, sarjana-sarjana, karena ini tidak. Betul. Jadi, itu, masalah rasis itu akan tumbuh, bersama kapitalis, dan Indonesia, dengan para-para militer, serta para teman-teman kebijakan. Pasti dia akan tumbuh. Dan kita melihat bahwa Indonesia, resim Jokowi, militer-militer tidak mau mengakui, atau meminta maaf kepada orang Papua, ini apa? Sementara di negara-negara lain, pergi minta maaf. Dengan masalah rasis. Apa negara Indonesia? Bagaimana undang-undang? Jadi, menyampaikan bahwa bebaskan tahanan politik, yang mana sudah ditahan sejak tanggal 16 Agustus 2019. Itu yang nanti akan disampaikan. Polesta malah dengar, telingamu, dengar, sampaikan bebaskan tahanan politik. Tujuran di Kalimantan, bahkan di Manapuari. dan berikan alat menentukan asas sendiri. Itu adalah solusi bagi bangsa kami, waspokor. Terima kasih.